Siapa calon terkuat Partai Oposisi Republik untuk merebut gedung putih pada pemilu 2016? Pertanyaan ini belum terjawab dalam survei terbaru. Menurut survei Quinnipiac, tiga besar bakal capres Partai Republik adalah senator keturunan Amerika Latin Marco Rubio, anggota DPR dan mantan cawa pres Paul Ryan, serta senator Rand Paul dari kubu konservatif Tea Party. Gubernur New Jersey Chris Christie berada di posisi keempat. Meski pamornya di mata sebagian masa partai sedikit merosot setelah ia bersama Presiden Barack Obama bahu-membahu menangani badai Sandy menjelang pemilu tahun lalu. Selanjutnya Quinnipiac mengelar jajak pendapat mengenai bursa calon presiden Partai Demokrat. Berbeda dengan di Partai Republik, di Partai Demokrat satu nama lebih mencuat dari calon-calon lain, bahkan melebihi wakil Presiden Joe Biden yang juga berhak maju nanti. Nama yang dimaksud adalah Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri yang 2008 lalu menjadi pesaing terkuat Barack Obama memperebutkan posisi capres Partai Demokrat. Lihat saja antusiasme pendukungnya baru-baru ini saat Hillary menghadiri seminar. Survei Januari kemarin menunjukkan 67 persen responden memandang positif Hillary Clinton. Sementara survei terpisah menunjukkan Hillary akan dengan mudah mengalahkan Partai Republik, kecuali bila Chris Christie yang maju. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.